Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi ke channel kami nah disini aku mau membahas tentang tutorial mengganti eh menambah RAM laptop Lenovo DDR4 ya khususnya yang ini gue menggunakan laptop ideapad 320 untuk spesifikasinya ada di bawah ya guys Oke sekarang kita mau lihat spesifikasinya terlebih dahulu ya ketawa buka cpuzetnya Hai jika lama gesi keren alamnya berhenti tambah guys Hai nah niramnya ya guys coba spesifikasinya guys gue dekatkan dulu bentar guys agak effort ini guys sabar guys waduh oke udah liatannya wes aku deketin lagi nih bentar-bentara gabur Hai kena ini ya guys aku menggunakan Intel Core i3 ya Hai nah ini spesifikasinya ini ya ini mempunyai DDR4 ya pak wes 4GB untuk bawaannya ya guys Hai slot sebenarnya cuman di klasis 1 slot ya guys Hai akarnya yang satu soalnya kayak gitu udah di last Oh udah menyatu dengan PCP nya guys ya yang bisa ditambah cuman satu ya guys ini spesifikasinya Oke guys nggak usah bisa basa-basi lagi Oke sekarang kita langsung lihat eh apa tutorial cara menambahkannya Hai untuk link pembelian ada di deskripsi guys Hai ngeres Oh matiin dulu guys Hai oke sini eh peralatan yang yang dibutuhkan yaitu menggunakan openg plus ya guys aku banyak selesai disini guys jadi pilih Hai aduh gabur guys susah guys Hai nah ini openg plus ya openg bunga Hai ya Nah kita 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 copotin semua pot yang disini ya semua ini kita copotin kalau ada kalau nggak ada biasanya Oh iya nggak usah dipaksa beskul nggak ada nah ini kita buka wes Oke biar cepet kuih percepat aja videonya hai hai nah oke setelah semua buat diperti lepas kita ambil ini ya guys jidinya guys tinggal tarik aja gampang mudah kok kita taruh di tempat yang aman ya guys nah untuk memori nya aku menggunakan RAM eh crosshair eh yang apa tibanya tipe DDR4 yang menggunakan apa ini apa value select itu apa guys brand atau apanya nih value select guys nah kita buka dulu guys Nah kita buka dulu guys ini dari tokonya emang gini guys kena dicoba dulu guys awalnya di online shop itu untuk link pembelian ada di deskripsi guys aku ini RAM nya menggunakan RAM DDR4 2 2 8 GB PC PC 1700 guys atau 22233 MHZ kalau nggak salah gitu guys lupa aku agak lupa aku kayak emang gitu guys nah kita buka dulu guys nah kita buka dulu guys sorry kesini agak effort ya guys sama tokonya suruh dibuka dari bawah guys biar gerasinya nggak hilang nah gini guys guys value select crosshair ya guys oke kita buka dulu ya nih kesinya bisa menggunakan kartu kartu apa perdana itu ya guys ini nah kita pojok-pojoknya kita sisipin disini nah itu kan pojokan ada selah nah itu kecil banget susah nah itu kalian sisipin menggunakan itu kartu perdana atau kalian kalau punya bisa menggunakan alt ini guys ini aku bawaan beli toolkit buat bongkar HP guys nah kalian bongkar disini guys kalian sodokin disini aja guys nah terus kalian urut ya urut kamu urut sampai sisisnya itu terkena itu semua sampai lepas bunyi klik-klik semua itu guys nah terus nah kalau kalau belum masih baru itu agak susah guys tapi ini kemarin udah pernah aku cek eh lihat tipe RAM guys nah ini kalian urut terus semua sampai sampai ujung ya oke nah kalau udah semua kebuka guys udah punya klik semua sisinya tinggal langsung kalian tarik aja guys bentar guys ini agak susah guys lepas lepas terus dari tadi oke bentar bentar oke ini guys tinggal kalian buka guys tinggal kalian buka gini aja guys nah dilamanya kayak gini guys untuk RAM nya itu itu guys ya lihat aja guys ini nah itu selatnya RAM nya disitu kita pasin ya guys kita pasin ya guys yang itu lubang tonjuran sama lubangnya itu kalian pasin ya guys ada tonjuran ini guys nah untuk masukinnya agak itu guys sudutnya 45 derajat guys kalau gak salah guys 45 derajat guys kira-kira sudutnya gitu guys setelah itu anda tekan aja nanti selep gitu nah udah kepasang gini langsung kalian tekan ke bawah guys nah sampai bunyi klik gitu guys nah udah selesai ini guys terus tinggal kalian tutup lagi aja guys oke biar mempersingat waktu aku percepat aja guys ini ini sengaja aku gak scrupin dulu ya guys biar mempercepat mempercepat videonya nah kita coba hidupkan guys tapi untuk menghidupkan ini lumayan agak lama guys karena laptop ini membaca dulu apa hardware yang ditambahkan itu guys ya agak lama sekitar ya sampai 5 menit lah tapi agak lama guys ya anda sabar dulu guys ini aku percepat ya guys ya tuh HP jotain yang li Ant nah ini udah guys ya lumayan lama lah untuk membaca RAM barunya sekitar 5 menit ini ini kalian kencengin dulu guys kita kalian tekan-tekan dulu biar kenceng pastikan kenceng dulu guys nah ini kan udah lulus ini agak lama guys kalian pelan-pelan dulu guys nah ini baru proses membaca RAM ya guys terus kalian kalau udah nanti kalian distrat lagi guys itu dijamin cepet guys maksudnya kalau bootingan itu kan pengaruh harddisk ya guys nah kalau untuk apa main game itu nah itu cepet guys nah kita cek dulu guys apakah udah bertambah udah kebaca apa belum kita buka si POJ nya guys harusnya aku riset dulu nih guys tapi ya biar cepet aja lah buang beberapa waktu kalau selesai guys ini aku buka aja langsung agak lama ya guys ini saatnya masih loading membaca RAM ya guys nah ini guys bisa kalian lihat ini udah nambah ya guys Hai nih aku deketin di sini nah 12gb guys tadi kan awalnya empat harus aku tambah 8 jadi 12gb guys ini slotnya nggak ngepakai cuman satu guys kan cuma ada satu slot tapi kurset yang miliknya Samsung ya guys pavri nya guys Oh mungkin kurset ternyata itu merknya Samsung ya guys Hai apa produknya Samsung guys Hai baru tahu guys nah gini guys Hai ini kita cocokan ya kodenya apakah cocok dan ternyata cocok guys Hai Oke eh sekian ya guys video kali ini bentar aku mau cek performanya guys Hai jadi ngepakai nih Hai Oke saya ini kita buka yang dxdx-nya guys Hai yaitu di sistem bawahnya juga udah terbaca guys Hai 12gb 12 usmata guys Hai kalau mau tiap upgrade ke jadi tambah 2 RAM 12giga kayaknya bisa sih kayaknya sih tapi belum menyebabkan coba kita cek performanya guys Hai nah performanya emorinya sekarang cuman terpakai 30 eh 20 persennya semangat guys Hai hancar sini guys Hai Hai usb-usb-usb-usb-usb terpakai 90 persen guys Wah mantap guys Hai kemarin tuh nyamper sudah apa ya lebih dari 60 persen guys sekarang 90 persen guys Hai gua mantap di guys Mesti Anda kepingin ya guys oke 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 sekian dulu video kali ini eh jangan lupa like komen dan subscribe ya guys biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video-video terbabu dari kita